Kembali di Hanyu Siang Pemirsa dan kita akan mengupdate kembali wabah demam berdarah yang langsung dari Sika Nusa Tenggara Timur sudah bergabung bersama kami Bapak Franciscus Roberto Diogo, Bupati Sika. Selamat siang Pak Frans, bagaimana kondisi di sana Pak? Benarkah banyak pasien demam berdarah Pak di sana? Ya, benar. Baik, Pak Frans bagaimana pemerintah menyikapi yang memang statusnya apakah betul sudah kejadian luar biasa DBD di Sika Nusa Tenggara Timur ini? Ya, kita telah menempatkan KLB setelah bulan Januari. Kasusnya terus meningkat dari 186 kasus hingga kini sudah mencapai 1062 kasus. 1062 kasus Pak, apakah sudah ada korban meninggal dunia Pak dari 1062 itu Pak? Sudah ada korban, 13 orang meninggal dunia. Baik, bagaimana antisipasi dari pemerintah sendiri mengatasi hal ini Pak? Ya, pemerintah melakukan upaya pertama adalah kuratif. Kedua, kita menggerakkan PSN, jadi pemerang kosan sekarang nyamuk. Nah, memang kondisi di wilayah kita tahun ini cukup meningkat. Itu penyebab utama adalah anomali musim. Karena musim hujan diikuti dengan panas setiap minggu. Nah, ini kesempatan untuk nyamuk-nyamuk itu menepas. Jadi, populasinya meningkat. Jadi, upaya yang efektif sedang kita giatkan adalah PSN. Jadi, dilakukan juga dengan gerakan masalah. Mulai besok, kita akan lakukan selama 14 hari berkini turun. Dari jam 7 hingga jam 9 pagi, sekenap masyarakat keminsika akan melakukan aksi kemerantasan saran nyamuk. Bagaimana kesiapan rumah sakit, Pak, untuk menangani kasus demam berdarah ini? Ya, kesiapan rumah sakit sampai dengan saat ini kita selalu siap dengan fasilitas tambahan. Kemudian, pemerintah pusat telah mengirim tambahan sepuluh dokter. Juga dari pemerintah provinsi membantu dengan kegiatan-kegiatan bersama dimas kesehatan dan dimas sakit yang ada di tempat kita. Adakah kendala seperti memang mungkin tenaga medis yang kurang di sana atau seperti apa, Pak, menghadapi kejadian luar biasa DPD ini, Pak? Ya, tentunya kita mengalami kendala karena jumlah pasien yang membudak. Kendala pertama adalah ruangan yang terbatas tapi kita sudah mengatasinya dengan tambahan beberapa ruang yang kosong dengan tenaga-tenaga medis yang kita siapkan. Alhasil, kita bisa mengendalikan untuk pasien-pasien yang terbatas. Terakhir, Pak, himbawan untuk keluarga, Pak, menyikapi kejadian luar biasa DPD ini, Pak. Ya, saya menghimbau kepada sepenuhnya masyarakat, kepada kita agar segera bersih-bersih kita dengan 4M+, maupun gerakan pemberantasan sarang nyamuk sehingga kader jenantik segera aktif selama 14 hari berkurut-kurut sehingga tidak ada lagi terbatas jentik di Kota Sika. Ini juga bisa berdampak pada tahun berikut kita akan bebas dari DPD. Baik. Terima kasih, Pak Franciscus, Bupati Sika, Nusantara Timur, sudah bergabung bersama kami di ANU Siang. Terima kasih, Pak.